Selama ini saya stres berat, Pak. Pertumbuhan angka kesakitan di rumah sakit kita ini luar biasa. 300% peningkatan kematian dalam satu bulan terakhir ini, Pak. Kalau Bapak-Bapak, Ibu, masih mungkin ada-ada idai yang belum percaya datang kegambilan. Saya ajak ke ICU, bagaimana sesaknya orang seperti ikan ditaruh di luar air menunggu ventilator rebutan, Pak. Ventilator kita sangat terbatas. Tak siapa yang mau didulukan. Didulukan senior yang muda yang punya harapan hidup tinggi, mati. Ini saya cerita, mohon maaf, ini dari aspek media saya cerita. Dan kalau gerakan ini tidak dinyatakan, senarai saya pesan ini beban berat, apa sih langkah-langkah? Kalau kita ini minang, silek ini pandai semua. Yang di sini kepo kiri yang salah, dikepo kanan yang salah, ini di depan yang salah. Kalau ini yang kita teruskan, terus diskusinya, nggak ada, nggak ada, nggak ada akan berbekas nanti ke pasien. Yang ada nanti ujungnya, Pak, antri, Pak. Sekarang sudah mulai antri. Di sisrute, di setujuan rujukan terintegrasi, Pak Inan sekarang sudah buka tenda, Pak. Kita sibuk dengan diskusi, kita tahu tanggal kapan ini direncanakan. Ini asli cerita agak sarkasme, karena selama ini saya yang dihujat masyarakat, Pak. Tempat setengah jam sempat masyarakatnya tidak terlayani, habis terus sampai ke dirut-dirutnya. Disuruh prokes, nggak ada yang mau. Pas sesak nafas, pas mau mati, pas mau ini, saya kasar ngomongnya gini, sekarang sudah sekapan lagi saya bisa bicara seperti ini depan forum. Ini semua petugas rumah sakit yang sudah hampir dua tahun bergelimang dengan kesakitan sendiri, Pak. Bapak bisa bayangkan, bernafas di dalam kaca, empat jam, di ruangan tertutup, dehidrasi, kekurangan cairan, Dr. Herman, pasti merasakan, di dalam ruangan tertutup, penuh dengan virus, sementara kita asik dengan... Ini tidak menjadi campur. Intinya, saya pikir ini ada klarifikasinya. Bulan berapa ini kita bisa selesaikan? Bulan berapa ibu-ibu bisa dikasih pengertian? Bulan berapa semua masyarakat kita itu dikasih pengertian? Beberapa bulan targetnya? Karena korban berjatuhan terus nih, Pak. Kalau sudah dijamil, sudah penuh. Kita mulai dari 14 tempat tidur. Bapak tahu berapa sekarang kita alokasikan, Pak? 358 tempat tidur, Pak. 141 dengan ICU. Kenapa? Rumah sakit lain tidak ada di Sumatera Barat yang pakai ICU, Pak. Dan ke 141 ini sekarang sudah 146 nih sekarang yang berbaring di rumah sakit ini. Dengan kondisi ICU, Pak. Kalau ada juga yang mengatakan ini adalah kolaborasi, ini adalah permainan, ini adalah politis, ini adalah kongkali-kong. Saya undang mereka keliling di rumah sakit, di ICU ini, Pak. Memperlihatkan inilah kondisi real dari COVID ini. Dan sekarang, untuk bulan Juli, Bapak, itu lebih banyak yang mati di bawah umur 55 dibandingkan dengan 160. Artinya apa? Beban virus sudah semakin tinggi. Artinya apa? Orang yang berkeliaran tidak terdeteksi oleh pemerintah daerah. Betul kata Nadi tadi. Harusnya satu orang yang positif, 25 diperiksa besoknya. 25 ditarik oleh puskesmas ke tempat pemeriksaan. Sekarang apa yang terjadi? Satu orang yang, empat orang cuman yang diperiksa. Ada 20 orang liar yang tiap hari bertambah. Kalau dia seribu, ada 19 ribu orang tiap hari bertambah. Kali berapa, sudah berapa bulan kita melaksanakan ini. Paling kita tahu, tiga minggu. Sudah bulan ribu orang yang tanpa gejala. Sekali berurangkan kita yang di usia yang tua ini, ini berdampak kepada kematian. Dan ini tidak lagi kita di dalam ajang pembicaraan. Ini harus ajang kerja. Harus ada agenda tetap dan senara ini. Tanggal berapa kita ke pesaman? Apa yang kita lakukan? Tanggal berapa kita ke Bukit Tinggi? Apa yang kita lakukan? Dan targetnya apa? Berapa persen penurunan kasus? Apa yang kita lakukan? Ada sudah ada di hulu. Ada negari tagih. Negari tagih itu adalah suatu konsekuensi yang clear untuk penurunan kasus. Tapi kita tidak sokong. Semua serbah pintar. Negari tagih itu bagaimana meng-cover satu orang setelah itu dikelilingnya itu. Kalau dia bersisa OTG, dikurung dalam satu tempat, diberi makan oleh masyarakat sekitarnya, dia tidak merasa stres, dia tidak merasa stres. Seminggu dia bisa dikembalikan ke masyarakat dengan kondisi sehat. Ini tidak dilakukan. Gerakan ini hilang, Pak. Justru orang luar meniru. Bali menjadi terkenal sekarang ini gara-gara apa yang dikomitmenkan oleh Sumatera Barat. Sumatera Barat sudah dari dulu memegang inovasi ini. Kita yang kurang untuk itu, Pak. Konsistensi di dalam melaksanakan perbuatan. Dan saya pribadi ternyuh melihat kondisi rumah sakit sekarang, Pak. Hampir 41 malam tertahan pasien yang dengan nafas sesak. Kalau sudah sesak nafas, Pak, dibandingkan dengan nyeri, 100 kali lipat lebih menderita kita sesak nafas, Pak. Dan gejala utama dari COVID itu adalah sesak nafas. Kalau datang di kita nanti, atau datang di keluarga kita, walau malam. Dan ini berkembang di masyarakat. Untuk anak muda sih, nggak ada apa-apanya. Seperti kata buli-buli tadi di coffee shop. Buat dia, nggak ada apa-apanya. Tapi dia yang membawa nanti ke rumah di mana ada comorbid. Siapa sekarang nggak hipertensi? 40 sudah ada hipertensi sekarang di Sumatera Barat ini. Umur 40 sudah ada diabetes. Sempat ada dua itu kena. Kena umur yang itu, kena virusnya yang sudah bertembaran di mana-mana sekarang. Apalagi dengan kata-kata tadi, sudah ada varian-varian yang lebih infeksius. Dulu dengan satu masker kita aman, sekarang ini harus dengan dua masker, loprotak dari WHO. Selisih jalan, menurut kekerangan dari ahli, dari para ahli yang ada di Indonesia ini, dan WHO, itu bisa tertular kita saking infeksiusnya yang varian yang terbaru ini, yang mutasi yang terbaru ini. Dan itu sudah merajalela, terkebuktikan, Jakarta dalam hitungan hari, Pak, roboh tupertanar rumah sakit sejakarta. Di bawah ketiap presiden, Lote Pak. Di rumah sakit Jamil, sekarang ini sudah terjadi peningkatan jumlah tempat tidur kita 400 persen, Pak. Kita tidak terima lagi pasien-pasien yang parah, yang parah, yang sudah itu, tapi non-COVID, kita alihkan ke rumah sakit swasta. demi supaya menjaga masyarakat Sumatera Barat ini masih ada kesempatan berobat. Ini sudah terjadi, Pak. Kita tidak ada merajang diskusi lagi. Kita sudah bergerak di dalam aksiennya bagaimana, apa yang di modiah yang melakukan. Untuk wilayah-wilayah kita bagi, apa yang dilakukan ELU, apa yang dilakukan Terti, untuk masyarakat kita clear-nya. Ini mohon maaf saya, saya tidak apa-apa, saya ingatkan semua pihak, apa yang dilakukan di Payah Pumbuh nantinya, supaya kasus ini turun. Kita bagi habis. Kalau senarai memang ini, bagi habis nih. Semua peti, apa kita tokoh-tokoh ormas di Sumatera Barat, ngumpul sekarang di senarai, di dalam, apa ini, ajang diskusi kita ini. Apa yang kita kerjakan minggu depan, Pak? Supaya kasus ini kemudian jalan. Terus di kasus. Kita asyik berdiskusi, sementara kasus ini hari demi hari, nah, tiada kan kita yang kena. Nggak peduli dia. Nggak peduli virus ini. Kalau sudah ada dapat pasangannya aja, comorbidnya, yaudah, jadi dia, Pak. Covid ini nggak akan membunuh. Yang membunuh itu adalah penyakit bawaan. Siapa sih umur 50 ke atas, kita sekarang di Padang ini, nggak punya comorbid? Hipertensi ukur aja di atas 50, di atas 100 orang binang, 100nya hipertensi, Pak. Nah, ini bukan main-main, bukan apa, artinya apa langkah realnya kami tunggu. Karena kita melihat sekarang ini, rumah sakit tidak siap lagi, Pak. Saya punya anggota 74 rumah sakit di Sumatera Barat ini dengan kapasitas tempat tidur 7.569 yang didedikasikan untuk Covid di tahun 2020, zamannya Pak Irwan Praidno jadi, waktu itu masih gubernur, itu 799. Sekarang yang aktif cuma 340. 340 itu di 440. Di Jamil sudah 320. Unan 70. Rumah sakit, rumah sakit daerah hanya belasan, Pak. Kalaulah 40% itu angka positif ratenya. Kenapa kok di daerah kata Bundoh tadi tidak ada orang Covid? Itu karena tidak terdeteksi. Meninggalnya bukan karena Covid, karena tidak tahu. Kenapa di kota? Karena di kota cakupannya cepat. Diperiksa kedapatan ini ada penyakitnya ini. Di kampung-kampung kita, Pak. Tidak ada kampung di Sumatera Barat ini tidak ada yang merantau keluar daerah kita, Pak. Perantaunya pasti ada. Mau buat usangkar, mau pasaman, pasaman barat, pasti ada perantaunya. Mereka pulang, itu biasanya meninggalkan virus-virus yang tidak bertanggung jawab. Yang kena orang kampung tapi kena tidak terdeteksi, tidak tahu. Seberapa banyak di daerah kita? Makanya angka-angka ini tidak clear di daerah perkampungan. meninggal ya kita enggak meninggal biasa padahal ini adalah COVID. Nah, yang ini kita hanya sekarang ini bagaimana saya berharap betul forum ini senarai ini bisa menjadi forum clear-nya nyatanya apa yang kita lakukan minggu depan ini. Kalau enggak dilakukan minggu depan saya enggak mau lagi masuk ikut dalam forum ini. Terus terang, kalau diskusi saja kita terus kasusnya meningkat terus, jangan di sini mengerti betul semuanya. Yang di dalam forum ini mengerti betul semua dampak dari virus tadi. Yang kejadian itu di luar. Dengan teriakan, udah bosan mereka apa? Orang luar aja jenuh. Apalagi udah setahun setengah loh masyarakat itu di pelang-pelang begini. Ya udah jenuh. Pendapatan sudah menurun. Yang mau dimakan sudah kurang. Apakah kata asetan saya jadi ya semuanya tentu ada aksi nyatanya. Saya himbau di Ferkompila juga enggak ada lagi kita ceritanya diskusi juga. Berilah. Oh bukan hukuman. Memang udah pernah tahu semua kok masyarakat Sumatera Barat tanya aja virus. Saya dari pelosok kampung saya pelosok sana Pak Pesawan Barat jauh. Itu di kampung saya itu tahu semua mengenai mengenai corona ini. Cerita di warung itu corona semua. Bahkan ceritanya cerita WHO Pak. Jangan kira masyarakat kita Sumatera Barat ini enggak ada yang tahu apa-apa corona. Fasih mereka. tapi siapa yang menggerakkan dia bermasker? Siapa yang menggerakkan supaya tidak berjarak? Siapa yang bisa mengisolasinya? Sudah ada wacana dibuat seperti negara itakeh. Siapa yang mengawal? Kita kan tokoh-tokoh saya rasa Bapak Ibu tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat himbau-nimbauan itulah paling yang kita apakan. Tapi kalau pendahnya tidak merespon dengan baik berharap melalui forum Senarai ini desakannya Bu Yagus Rizal desakannya Pak-Pak-Pak dari Maudia dari PERTI kita berharap ini bisa terrealisasi. Kasian masyarakat Pak. Kasian kita. Betul-betul. Ya saya rasa itu yang saya dapat sampaikan bahwa sekarang jembatan pertahanan terakhir sudah di ujung tanduk jebolnya. Tinggal tunggu waktu antri di IGD pasien meninggal belum masuk rumah sakit seperti yang terjadi di Bandung seperti yang terjadi di Jakarta pasien ambulan antri menunggu masuk ke IGD datang ke IGD sudah tidak ada bisa ditoon lagi sudah dead or rival artinya DEA itu sudah sudah-sudah sudah menjadi 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 santapan di tempat-tempat yang kemarin berterjadi bulan yang belum satu-dua minggu yang lalu Pak. Nah pajang serang menuju itu. Apakah kita biarkan dengan kondisi seperti ini ini ya itu tadi tracing sudah tidak jalan harusnya tracingnya harusnya 20-25 sekarang baru 4 siapa yang menjemput sampel itu siapa? Udah pada bosan juga tenaga kesehatannya mungkin gak digaji udah kerja sekian banyak belum dapat gaji siapa yang mau ngambil sampel ini yang mengambil pemeriksaan ini Pak Anda ini nunggu dia di labornya dan itu pun sudah sudah burn out mereka itu Pak sudah lelah banget siang malam 24 jam sementara apresiasi dari orang yang bertanggung jawab gak kunjung datang ini persoalan-persoalan yang internal yang sebetulnya ya kami tahan kami tahan Pak kami tahan dari aspek orang-orang kesehatan kami tahan tapi kami berharap betul Bapak Ibu Ibu tokoh-tokoh masyarakat di Sumatera Barat ini tunjukkan realnya apa yang akan kita sampaikan ke masyarakat itu buktinya apa menurun kasusnya berapa persen kita targetkan saya rasa itu mohon maaf mohon maaf sekali atas apa yang saya sampaikan di belak-belakan tapi kondisi ini kalau tidak kaget kita tidak kita sampaikan ini Bapak Ibu mungkin gak tahu juga persis terjadi di hilirnya di rumah sakit stres jeritan orang yang gak harus meninggal ya menurut mereka sekarang meninggal dalam hitungan menit dalam hitungan jam belum sampai dihisap dan costnya Pak pembiayaannya luar biasa tingginya untuk di Jamil ini kalau sudah sampai ke tingkat level itu Pak rata-rata 150 juta untuk 3-4 hari pengobatan biaya yang kita keluarkan dan itu kalau sembuh Alhamdulillah kalau tidak sembuhkan rasanya gimana ya Pak perbuatan kita sudah segitu maalnya ternyata tidak berhasil karena datang sudah terlambat dari aspek medisnya begitu yang harus kita sampai kalau mereka sedini mungkin kita terapi artinya lebih kemungkinan mereka selamat akan lebih besar itu saja Pak Irman makasih Pak Irman udah malam sekali mohon nanti tindakan dari dari senarai kita tutup